Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di kaum channel Pada kesempatan kali ini kaum channel akan membahas tentang hasilnya pertarung Rasulullah melawan Iblis Tapi sebelum masuk pembahasan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya Setuju kan? Pada suatu malam, Nabi Muhammad bersama sahabat-sahabatnya saat membaca surat ternyata beliau keliru Di antara yang menjadi makmum beliau adalah Abu Sa'id R.A Setelah selesai sholat, Nabi bersabda bagaimana dituturkan oleh Abu Sa'id Kamu tidak menyaksikan pertarunganku dengan Iblis Nabi yang mulia akhlaknya pun melanjutkan Aku menjatuhkannya, kedua tanganku mencekiknya Aku merasakan dinginnya air liurnya di antara ibu jarid dan telunjukku Hadis yang dirawayatkan oleh Al-Hafiz Liyaudin ini Menjadi salah satu bukti bahwa setan senantiasa menggoda umat manusia Bahkan sekelas Nabi, sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran Allah Ta'ala telah menciptakan bagi para Nabi itu Musuh-musuh dari kalangan jin dan manusia Musuh-musuh itu senantiasa menggoda para Nabi Dan Allah Ta'ala senantiasa memenangkan para Nabi dan utusan-utusannya Dalam pertarungan nansi sengit di malam itu Setan kalah telak, kata Nabi Sebagaimana disebutkan dalam hadis Dalam hadis yang berderajat hasan ini Jika bukan karena doa saudaraku Nabi SAW besok pagi Pastilah dia, Iblis itu Sudah terikat di salah satu tiang masjid Yang dijadikan mainan oleh anak-anak Madinah Sekian informasi tentang desetnya Pertarungan Rasul melawan Iblis Semoga video ini bermanfaat Dan menambah pengetahuan Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!